Pateran Dao ND bersama Rasha di lain tolpon. Selamat pagi Rasha. Halo Rasha, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Oke, Rasha sudah di ND sekarang ya? Sudah Bang. Sudah di ND, oke. Berkemarin di Kupang sukses ya, jadi juara satu di turnamen Terextri Poncemen. Sukses Bang. Sukses ya. Oke, sebelum cerita-cerita soal di Kupang kemarin, persiapannya sebelum ke Kupang kemarin seperti apa Rasha? Jadi kami latihan, persiapan latihannya 3 bulan, seminggu latihan 6 kali. Seminggu latihan 6 kali? Ya, jadi libur cuma di hari minggu. Latihan kerasnya? Persiapan latihannya itu kami banyaknya di sparring sih. Kami sparring melawan ex-port prof ND 2022, lawan juga dengan abang-abang di komunitas setiap di ND. Oke. Jadi latihannya rutin dan sama coachnya siapa di Fretilandau? Kami dibawa ke pelatihan coach Arman Suweti. Oke, baik. Tim yang kemarin berangkat ke Kupang ini, tim Terextri, ada berapa orang kemarin yang berangkat Rasha? Untuk tim Terextri ada dua tim, yaitu tim A dan tim B. Oke, tim A dan tim B. Kemudian sampai di Kupang ini, yang berhasil meraih juara timnya Rasha ya? Iya, tim A. Oke, tim A. Sementara tim B-nya? Tim B-nya sayang sekali dipulangkan di 16 besar. 16 besar, oke baik. Nah, saya mau tahu dulu nih, ciptanya timnya Rasha kemarin di Kupang dari SMAK Frateran Dao ND. Berapa kali bertanding kemarin di sana? 5 kali, Kak. 5 kali bertanding. 5 kali bertanding. Itu ketemunya dengan tim mana saja kemarin Rasha? Bisa diceritakan. Yang pertama kami lawan Giovanni Kupang, yaitu tim A-nya mereka, Giovanni A. Menang berapa skornya? Menang skornya 5-4, Kak. 5-4 ya, kemudian? Kemudian melawan SMA 4. SMA 4. Menang lagi ya? Iya. Yang ketiga itu SMK 2 Soe. Terus? Yang keempat lawannya Man Alor. Man Alor. Kemudian di partai final ya? Di partai final kami melawan SMA Negeri 2 Kevam Nani. SMA Negeri 2 ya. Jadi semua tim yang ditemui, yang mana yang paling sulit kemarin Rasha? Menurut saya semuanya seimbang, cuma pada awal mungkin kami kesulitan melawan Giovanni. Karena baru turun kapal juga, istirahat sehari langsung tanding. Oke, istirahat sehari langsung tanding. Pertandingannya itu tiap hari, dalam satu hari ada berapa pertandingan untuk timnya Rasha kemarin? Dalam satu hari hanya satu pertandingan, Kak. Satu pertandingan ya? Kebetulan. Kesulitannya di tim SMA Giovanni, kemudian di tim-tim berikutnya sudah bisa beradaptasi dengan lapangan juga ya? Iya ya. Oke. Dan di partai final, persiapannya kemarin seperti apa? Sehingga bisa jadi juara. Ada jurus-jurus apa yang dikasih sama coachnya kemarin? Mungkin kami cuma ditekanin buat jangan pulang bawah kosong, intiap main all out. Intiap kita harus banggain kota kita juga, kota IND, dan nama sekolah juga, SMAK Frateran Dao. Oke, jadi dengan model itu akhirnya punya semangat juang yang tinggi ya? Mau membawa harum nama Kabupaten IND, membawa harum nama SMAK Frateran Dao IND. Tidak sempat mentalnya bagaimana pas di final kemarin? Ada gugup-gugup tidak? Oh, kalau saya sendiri, cuma yang lain, pasti kami saling kuatin satu sama lain. Kita harus fight all out, intinya. Kemudian akhirnya bisa ya, juara. Skornya berapa kemarin di final, Rasha? Di final itu 73, Kak. 73, lumayan ya selisihnya ya. Nah, kabarnya Rasha ini yang jadi MVP-nya ya di pertandingan ya? Iya, Kak. Alhamdulillah kepilih jadi MVP kemarin. Oke, jadi semakin melengkapi ya, sudah jadi juara, dapat MVP juga. Dapat hadiahnya apa saja kemarin, Rasha? Aduh, kurang tahu, Kak, kalau itu langsung ditransfer ke sekolah saja. Oh, dari EDBL ditransfer ke sekolah ya hadiahnya. Kalau Rasha sendiri dapat apa MVP-nya? Kalau MVP dapat piala sendiri sih, Kak. Dapat piala juga ya? Oke, baik. Dan setelah jadi juara nih, Rasha timnya, SMA-Kandau. Ini ke depannya punya target apa lagi ini? Target selanjutnya pasti untuk ke depannya pengen ikut di BEL lagi sih, Kak. Dalam arti kita sudah berhasil di tri-extree, pengennya coba di 5-on-5, Kak. Mau coba di 5-on-5. Kemarin tidak ada tim 5-on-5 yang berangkat ya? Kalau 5-on-5 hanya yang perempuan, Kak. Oh, yang perempuan, yang laki-lakinya tri-extree, ya? Kurang orang atau seperti apa, Rasha? Kebetulan yang kami juga kurang orang, pemain juga masih kurang. Dan juga banyak yang masih baru bermain di saat SMA itu. Oke, jadi ke depan mau ikut 5-on-5 ya? Iya. Targetnya apa nanti? Mau juara juga, ya? Tetap mau juara, Kak. Oke. Dari sekolah seperti apa dukungannya, Rasha? Sekolah dukungannya, ya kami sampai sana bisa dengan tenang lah, Kak. Bisa diakomodir dengan baik. Kami dapat penginapan yang bagus juga. Ya, bisa untuk istirahat lah, Kak. Oke. Setelah tahu juara, ini bagaimana? Ada reaksi dari sekolah? Oh, sekolah sangat bangga pastinya dengan kami. Karena tim perempuan kami juga out, tim B kami juga out. Jadi sisa harapan di kami dan alhamdulillah kaminya juara. Ya, pertama kali ikut ini ya, tri-extree ya, dan langsung juara ya? Iya, Kak. Oke, baik. Harapannya nih, Rasha, untuk oloraga basket di Nd, silakan. Bagaimana, Rasha, harapannya? Harapannya saya untuk basket di Nd yang pastinya satu. Semoga kita makin dilihat. Dalam arti Nd ini masih kurang dalam basket ya, Kak. Turnamenya kurang ya? Ya, turnamenya kurang. Semoga diperbanyak event-event itu. Support ya? Dan juga semoga dari dua. Dan juga dari pemerintah juga, Kak. Oke, baik. Rasha, terima kasih ya waktunya pagi ini. Iya, Kak, makasih. Selamat sekali lagi untuk Rasha dan teman-teman yang berhasil juara satu. Iya, Kak, makasih. Selamat pagi, Rasha. Selamat pagi. Berikutnya wawancara kami bersama dengan Rasha Kapten dari tim tri-extree basket SMA Kavrateranda OND yang berhasil menjadi juara satu di Ponsman Tri-Extree Competition Kupang Series. Pertama kali ikut, langsung juara ini ya. Sebuah prestasi yang luar biasa dari tim basket tri-extree SMA Kavrateranda OND. Demikian beberapa topik wawancara yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Saya masih terus temani Anda. Tetap bersama ProSato RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih telah menonton!